Sekitar setengah juta penggemar tenis akan menonton langsung kejuaraan Wimbledon di Inggris. Tetapi jutaan pasang mata akan memantau pertandingan lewat jejaring sosial, termasuk sekitar 10 juta pengguna social media yang dipantau penyelenggara Wimbledon bekerja sama dengan IBM. Ketika Anda mempunyai 10 juta pengguna social media, ada banyak konversasi yang berlaku. Jadi, percayaan adalah bagaimana Anda menganalisis miliar dan miliar post di seluruh Facebook, Twitter, Instagram, di saat itu. Begitu pertandingan berlangsung di lapangan, para peneliti pun disibukkan dengan layar komputer. Watson, komputer kognitif buatan IBM, menganalisa data yang mengalir masuk. Dalam sehari, rata-rata tim IBM menelahah sekitar sejuta postingan mengenai Wimbledon. Dan seperti kita ketahui, Wimbledon berlangsung selama 14 hari. Bila Watson melihat momen yang ternyata memunculkan trending topic, data ini bisa diteruskan kepada produsen dan pengiklan. Data yang dikumpulkan digunakan untuk memprediksi tren pengguna social media di masa menatang, sehingga pengiklan dan produsen lebih lincah karena memiliki algoritma yang lebih tepat memprediksi keinginan konsumen. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA